Kira-kira omset harianya rata-rata berapa sih bu? Kalau kamu untung kan gak jualan ya? Gak, ya bener-bener Analisa usaha, cara membuat, dan omset harian yang akan Timetanya langsung ke penjualnya Halo teman-teman, setelah projek Aku Timet, dan kali ini aku bakal ngebahas usaha yang bikin orang itu kebimungan Karena apa? Karena di setiap pinggir jalan itu ada Dan laku terus 24 jam pelanggannya banyak Mungkin salah satu dari kalian itu juga pelanggannya dari si produk ini nih Kalian tau gak sih? Ayam crispy Ayam crispy itu selalu ada di pinggir jalan dan selalu banyak pelanggannya Nah, di video kali ini Timet akan ngebahas tentang analisa usaha, cara membuat, dan omset harian Yang akan Timetanya langsung ke penjualnya Jadi dalam video ini kalian ada banyak dapat informasi Jadi jangan lupa video setelah projek di like, di subscribe, dan di komen Jangan di skip, tonton sampai akhir Halo teman-teman, jadi pertama-tama aku bakal kasih tau ke kalian cara membuat ayam crispy yang super duper keriting Nah, bahan yang harus kalian siapin ada tepung terigu Tepung ayam crispy Ayam potong Terigu yang dicampur air Nah, setelah itu aku campurin terigu biasa dan tepung ayam crispy digirin satu Lalu ayamnya aku lumuri dulu dengan terigu yang dicampur air Setelah itu baru aku masukkan ke dalam terigu Biasanya aku sampai dua lapis nih, ini yang kedua kalinya Aku masukkan ke terigu dan teknik biar keriting itu Kalian bisa ratakan terigu ke semua sudut ayam dan sambil diremuk atau remas ya teman-teman Menggunakan jari dan ini dua kali Hasilnya bener-bener keriting banget Langsung saja panaskan minyak Kalau misalnya kalian udah remas-remas menggunakan jari tangan Jadi itu pasti teksturnya sama kayak aku ya teman-teman Bener-bener keriting dan keriu Nah, jadi sekarang kalian udah tau gimana caranya bikin ayam crispy yang keriting Oke, jadi disini aku pakenya minyak panas Setelah beberapa menit bakal kecoklatan kayak gini Dan kalau misalnya menurut kalian sudah matang, luar dalam langsung saja ditiriskan Yang kedua kita lanjut ke analisa usaha ayam crispy Kira-kira menguntungkan gak ya? Yang pertama-tama, investasi alat Ada beberapa poin yang harus kalian catat Tapi untuk lebih lengkapnya tinggal klik link di deskripsi ya teman-teman Kita masuk ke biaya tetap yaitu penyusutan barang per tahunnya Setelah itu langsung masuk ke biaya variable Yaitu biaya yang akan kalian keluarkan perharinya Kalau semuanya sudah dirinciin Kalian akan mendapat kalkulasi Jika 23 ayam goreng terjual Seharga Rp13.000 itu kalian mendapat Rp299.000 per hari Sehingga keuntungan dalam satu bulan itu mencapai Rp1.960.000 Gimana teman-teman? Ini yang crispy aku jadi dan kalian udah tau cara buatnya Kalian juga udah tau analisa usahanya tinggal klik link di deskripsi Jadi nunggu apalagi? Oh iya kalian penasaran gak sih sama omset harian langsung dari penjualnya? Yuk kita tanya Halo guys, jadi kali ini kita langsung pengen tanya omset ke penjualnya Kalau misalnya teman-teman aku yang nonton Pengen buka usaha kaya ibu juga nih Kira-kira omset harianya rata-rata berapa sih bu? Rp1.000.000 ya Gak tentu ya Intinya itu menguntungkan ya bu ya? Kalau gak menguntungkan gak jalan Gak, ya bener-bener Oke itu teman-teman Jadi boleh nih buka usaha kaya ibu nya Yang crispy Jangan lupa like, ya bener-bener